Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabatku pecinta channel hikmah doa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan, limpahan ni'mat, panjang umur, sihat walafiat, amin ya rabbal alamin Sahabatku pecinta channel hikmah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan salah satu doa atau amalan atau tips ilmu uang beranak Uang dapat berlipat ganda di mana jika kita amalkan dapat melipat gandakan uang yang kita miliki Uang akan menjadi banyak, sumber rezeki tidak surut nyembur terus Amin ya rabbal alamin Menggandakan uang dengan cara halal yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala Cukup dengan satu syarat saja Yakni menaruh ayat Al-Quran Di mana kita menyimpan uang kita Maka uang itu akan beranak pinak Akan datang uang gaib mendapatkan kebarokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini juga membuat karir kita awet panjang Tidak gampang surut dan tidak gampang diserang atau tidak gampang difitnah oleh orang Karir kita mulus hingga ke puncak yang kita cita-citakan Dan sumber rezeki akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Serta rezeki yang kita dapatkan Harta yang kita miliki Apapun yang kita miliki Menjadi barokah karena ayat Al-Quran ini Sahabatku pecinta cinal hikmah doa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah menyebutkan kaifiyat Agar memiliki sumber rezeki yang tidak pernah surut Menggandakan uang secara halal dengan penuh barokah Yakni dengan cukup menulis ayat ini Di secari kertas putih pada hari Jumat Setelah sholat Jumat Kemudian kertas tersebut diletakkan pada tempat uang Yang kita simpan Maka dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala Uang itu akan beranak pinak Dan akan datang saja uang-uang gaib Yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ayatnya sebagaimana berikut Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah surah Al-A'raf Ayat ke-10 dalam Al-Quranul Karim Cara menulisnya Yaitu yang pertama Kita wajib dalam keadaan mempunyai wudhu Kedua Jangan berbicara saat menulis ayat tersebut Kemudian yang ketiga Ketika kita menulis ayat tersebut Kita harus menghadap kiblat atau ke arah barat Kemudian juga Jangan menggunakan elemen besi Jadi harus steril Bolpen atau potlot Atau pensil atau apa Dan sebagainya Yang penting terhindar dari elemen besi Nah ini yang paling penting adalah Ayat ini jangan diberikan syakal Atau baris atau harokat Jadi cukup ditulis saja Tanpa harus menggunakan syakal atau harokat Dan yang terakhir adalah Menulisnya harus di kertas yang kosong Menulis di kertas yang polos Tidak ada baris, tidak ada titik atau apapun Yang penting kertas itu adalah kertas polos Insyaallah Dengan Kebarokahan Al-Quran Dengan kedahsyatan Al-Quran Rezeki kita akan lancar Barokah dan uang kita akan beranak-pinak Dengan izin Allah SWT Semoga membawa manfaat Untuk seluruh subscriber Sahabat pecinta channel Hikmah Doa Sehat selalu Rezekinya lancar Uangnya banyak Amin Ya Rabbal Alamin Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih